Halo Sobat Petarung, jumpa lagi di Radar Petarung Gue kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang meredar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Charles Oliveira tampaknya telah siap mengakhiri pembicaraan yang terus didengarnya mengenai Islam Makachev dan Habib Nurmagomedov Sejak kekalahan terakhir Oliveira pada Desember 2017 dari Paul Felder, ia berhasil memenangkan 11 pertandingan berturut-turut Oliveira belum pernah bertemu seseorang yang dapat menandingi kealiannya yang terus berkembang selain dari timbangan Calon lawan berikutnya Islam Makachev, dibimbing langsung oleh salah satu petarung terhebat sepanjang masa, Habib Nurmagomedov Keduanya sangat vokal selama Beb Jika mereka benar-benar menginginkannya, mereka harus mengejar sang juara, kata Oliveira Aku mengajar sang juara, kan? Kemudian aku menjadi juara Aku ingin bertarung di bulan Desember Apakah anda berang? Aku sedang berbicara dengan anda Ayo bertarung di bulan Januari di Brazil Bukankah itu yang sebenarnya anda inginkan? Dengar, aku tidak akan mengatakan, aku akan menyerah atau menjatuhkannya Tetapi aku akan mengalahkannya Dengarkan ini, aku akan mengalahkan Islam Makachev Mereka benar-benar menginginkannya, aku juga menginginkannya Dengar, lupakan Conor McGregor sekarang Lupakan saja Di Brazil, Charles Oliveira melawan Islam Makachev Apakah ini pertarungan yang anda inginkan? Jadi kita akan memilikinya Charles Oliveira melawan Islam Makachev di Brazil Ungkap Oliveira Meskipun tidak pernah kurang percaya diri Oliveira sekarang terbuka Untuk mengambil langkah lebih jauh dalam upayanya Untuk membuktikan kepada semua orang Bahwa mereka salah telah meragukannya Aku akan mengalahkan Makachev Mungkin anda akan bertarung kembali dan melawanku Masing-masing mengatakan apa yang mereka inginkan Aku adalah yang terhebat di divisi ini Aku memiliki salah satu permainan jiu-jitsu terbaik di divisi ini Dan di UFC Aku pikir, orang-orang ini terlalu banyak bicara Mereka ingin masuk ke dalam pikiranku Tapi itu tidak mungkin Ketika pria itu menjadi juara Dengan 29 kemenangan berturut-turut Dia tidak pernah mengatakan apa-apa Dia selalu menjual pertarungan dengan cara yang baik Sangat bagus dan hari ini Dia selalu banyak bicara Jika itu untuk berbicara Aku akan mengatakannya Aku akan mengalahkan Islam Makachev Dan kemudian menantang Habib Untuk kembali dari pensiun Ini adalah pertarungan yang semua orang ingin lihat Bukankah itu yang semua orang ingin lihat Semua orang bilang Habib sangat tangguh Aku sangat menghormatinya Tetapi akhir-akhir ini Dia terlalu banyak bicara Tutup oleh Vera Selain mengungkapkan statement Bahwa ia setuju Pertarungan dengan Islam Makachev Akan dilaksanakan di Brazil Calis oleh Vera juga mengajukan syarat Andai saja pertarungannya dengan Islam Makachev Tidak akan dilangsungkan di negara asalnya itu Divisi kelas ringan UFC terus memanas Sejak sabuk oleh Vera dilucuti pada pertarungan UFC 274 Meski mengalahkan Geji Olivera hanya menafetkan setengah gelar Alias hanya menjadi penantang ranking 1 di kelas ringan Untuk meraih sabuknya lagi Olivera harus terlebih dahulu dipertemukan Dengan penantang elit lainnya Nama calon lawannya saat ini mengerucut kepada Islam Makachev Namun pengumuman resmi Terkait bentrokan keduanya sampai saat ini Belum juga dikeluarkan oleh UFC Sebelumnya Olivera menunjukkan kurang berminat Dengan rencana bentrokan ini Namun beberapa waktu terakhir Olivera telah mengumumkan Jika dirinya siap untuk menghadapi Makachev Olivera baru-baru ini menambahkan soal kesiapannya Yaitu mengenai tempat bertarung Dobrong mengaku siap bertarung dengan Makachev Di luar kandang alias di luar Brazil Namun Olivera memberikan persyaratan kepada UFC Jika harus melawan Islam Makachev di Abu Dhabi Semuanya baik-baik saja Bayar saja aku sebanyak yang aku mau Dan tidak masalah apakah itu bertempat di Abu Dhabi Atau bahkan di jalanan Aku tidak peduli Dimana kami akan pergi untuk bertarung Tetapi Ada harga untuk melakukan pertarungan itu Sebelumnya Ada asumsi yang mengatakan Bahwa untuk berada di pertarungan perebutan gelar Makachev harus terlebih dahulu bertarung dengan Benel Darius Namun Rekor cemerlang Makachev membuatnya cukup layak Untuk langsung maju ke dalam perebutan title Kineradar Petarung Memproduksi baju Radar Pikewear Yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian Dengan desain elegan Bahan nyaman dan harga yang terjangkau Jadi tunggu apa lagi Kunjungi link pembelian di bawah ini Untuk deskripsi lebih lengkap Talis Olivera Juga tampaknya memberikan nasihat Untuk Alexander Volkanovski Kita ketahui bersama Jika Alexander Volkanovski Telah mengungkapkan hasratnya Untuk naik ke kelas ringan Usai berhasil mengalahkan Max Holloway Dengan dominasinya di kelas bulu Volkanovski berpeluang untuk langsung Masuk menuju laga perebutan gelar Tentu saja di kelas ringan Petarung dengan julukan The Great Harus melawan Charles Olivera Sebagai calon penantang dalam perebutan gelar Kelas ringan pilihan UFC Charles Olivera pun sadar Akan nyatan Alexander Volkanovski Untuk bertarung dengannya Petarung dengan julukan Dobrong ini Memberikan komentarnya dalam Mewancara dengan Deskemo Charles Olivera Mewanti-wanti Alexander Volkanovski Untuk berpikir matang terlebih dahulu Sebelum pindah ke kelas ringan Namun Olivera tidak menolak Idil Volkanovski Untuk pindah ke kelas ringan Dan bertarung dengannya Menurut Charles Olivera Perpindahan petarung Australia itu Ke kelas ringan Hanya masalah waktu saja Dia petarung yang tangguh Aku tahu dia telah membuat sejarah Di kelas bulu Tetapi Semua orang yang ingin naik ke kelas ringan Harus berpikir Dengan baik Karena ini adalah divisi yang sangat-sangat sulit Ini hanya masalah waktu Jujur ungkapnya Kendati demikian Charles Olivera mengungkapkan Bahwa pertarungan melawan Alexander Volkanovski Bukan merupakan pertarungan yang paling didambakannya Semua orang tahu bahwa aku ingin melawan Conor McGregor karena uang Semua orang tahu bahwa aku pikir Islam harus bertarung sedikit lebih banyak Setidaknya sekali sebelum menantang gelar Sekarang Ada lagi Volkanovski Tetapi masalahnya Semua orang ingin melawanku Tutup Charles Olivera Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tune Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax